Jiro Lu Masak-masak, Nek Pawan Dayu Halo lor, Nek video kali ini Mak Dayu mau bikin Lauk atau camilan yang Enak banget, bahannya gampang Cuma dari tahu putih Dan sosis Pertama kita siap dulu 10 buah tahu putih Iki tuh kunang pasar ya lor Kemudian dicuci dan langsung Cemplung Cemplung digoreng Sampai kering Kalau sudah matang Seperti ini lor Bisa langsung Dientas Setelah tahunya Anget, enggak panas Kita belah dua ya lor Pakai pisau Atau pakai bu gunting Nah Di belah koyong ini Kemudian Kita siapkan wadah Masukkan satu sendok teh Kaldu bubuk rasa apa aja Dan satu liter air anget Jambil di aduk-aduk Terus Tahunya Dijemplung no Ini Ditunggu Sepuluh menit Setelah sepuluh menit Kita agak persedikit ya Tapi jangan Kekuatan Power ya Nanti Hancur Tahuni Pokoknya Airnya Tidak terlalu banyak Ditahu Sambil Ditiriskan Nek ues lor Ini airnya Diguak ya lor Dibuang Kemudian kita siapkan Tiga sendok makan Tepung tapioca Tahunya ini Kita balur-balurkan ya Sampai tertutup Dengan tepung kanji Alias tepung tapioca Koyok ini ya lor Lagi wes Dati ya Lanjut Kita iris Bawang pre Atau daun bawang Kita ambil Ijo-ijo nya aja Diiris tipis-tipis Kemudian Sosis Sesuai selera ya Sosisnya Kalau sosis ukuran kecil Pakai satu buah Kalau ini makdayu Sosisnya gode Jadi pakai separuh Kita potong kecil-kecil Nah Ketok-ketok Kayak ini ya lor Kalau sudah lor Ini disisihkan dulu Sekarang kita siapkan wadah Masukkan 200 gram Tepung kanji Alias tepung tapioca Tambahkan Karu tepung terigu 100 gram Satu sendok teh Kaldu bubuk Bawang putih Tiga siung yang sudah diulek alus Daun bawang tadi Yang sudah diiris Dan sosis Kalau mau dikasih cabai Yuk gak popo Kemudian garam Setengah sendok teh Air panas Air yang benar-benar Mendidih ya lor 300 ml Sambil terus diaduk-aduk Sampai tercampur roto ya lor Nah Kalau sudah seperti ini lor Ini kita aduk Sampai tercampur rata ya Gak usah sampai kalis Karena kita gak mau bikin donat Lanjut Kita ambil tahu yang tadi Kemudian bagian putihnya ya Bagian dalamnya Kita kasih adonan kanjinya Gak usah terlalu sempurna ya lor Jangan dirapi-rapikan ya Malah yang bagus itu yang awur-awur aja Nah seperti ini Lakukan sampai selesai Ini satu adonan Pas untuk 20 tahu ya Jadi ini gede banget ya lor Nah ini sudah jadi ya 20 tahu Aci Sosis Kemudian ini kita goreng Di minyak yang sudah Benar-benar panas ya lor Cemplung Cemplung Kita goreng Sampai mateng Jangan terlalu gosong ya Sesekali kita balik ya Aci nya di bawah Biar matengnya merata Nah ini sudah mateng ya lor Gak usah terlalu kecoklatan ya Gini aja sudah cukup Bisa langsung dientas Hmm enak ya lor Lanjut digoreng sampai semuanya selesai ya lor Sekarang Mak Dayu mau bikin sambal kecap ya Pertama kita goreng dulu Lid 7 buah cabai rawit Dan sesiung bawang putih ukuran kecil Kita goreng bentar aja Terus langsung dientas Dan diulek kasar ya Gak usah halus-halus Enak sih kasar Nah kalau sudah seperti ini lor Kita pindah di wadah Kemudian kita kasih kecap manis Sesuai selera Ini Mak Dayu karung goreng ya lor Diaduk-aduk Sudah jadi Gampang kan lor Nah saat ini waktunya dicoba dulu ya Kita Buka ya Wih empuk lor Walaupun dingin Tahu ini tetap empuk ya lor Dicowel-cowel ke sambal kecap pedes Muantep Tak coba esek ya lor Munggu Munggu enak banget lor Bisa langsung dicoba Suan ya lor Wais nonton video Munggu enak dayu lor Ojo lali subscribe Like dan komen Sampai jumpa Sampai jumpa